Intro Politiku senior PDIP Arya Bima menilai Ketua Majulis Tinggi Partai Demokrat Susilo Pambang Yudhoyono atau SPY dan Partai Demokrat merupakan bagian dari strategi playing victim pemilu 2024 mendatang. Arya Bima menyebut strategi itu telah diterapkan SPY sejak lama. Hal itu merujuk pada pernyataan SPY yang merasa pemilu 2024 diduga diatur hanya ada dua pasangan kandidat Capres dan Cawapres. Menurut Arya yang disampaikan SPY soal dugaan settingan pada pemilu 2024 karena bentuk refleksi. Arya Bima menyebut pada pemilu 2004 hingga 2009, SPY pernah mengatur saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja. Menurut Arya, SPY terbayang dengan pemilu di tahun tersebut. Arya berujar SPY ketakutan dengan hal-hal yang pernah dilakukannya sendiri. Arya menegaskan kepada Partai Demokrat terkait proses kerjasama dalam pemilu 2024. Ia menuturkan Partai Demokrat seharusnya tak lantas menuding ada kecurangan jika dalam proses pemilu 2024 tak dapat bekerjasama dengan banyak partai politik sehingga tak bisa mengusungkan calonnya. Arya menilai tindakan SPY hanya upaya pencitraan yang sering sekali dilakukan. Menurut Arya, hal itu dalam rangka strategi mendapatkan persepsi publik seolah-olah Dizolime. Ia pun mengutarakan posisi playing victim seperti ini. Biasa dilakukan SPY dalam rangka bermain untuk mendapatkan skenario elektoral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!